Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP membubarkan antrian ratusan pengemudi ojek online yang tengah menunggu pesanan menu BTS Meals di restoran Cepat Saji di Jalan Selamik Ria di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juni 2021. Petugas pun memanggil manajemen untuk mengatasi kerumunan ini. Akhirnya, pesanan melalui aplikasi tersebut dibatalkan karena pihak restoran juga kewalahan menerima pesanan. Hal ini dipicu karena adanya promo menu baru yang berkolaborasi dengan grup band K-pop BTS. Sementara itu, para pengemudi ojek online ini mengaku tidak bisa membatalkan pesanan sendiri karena bisa berakibat pada akun mereka sehingga harus menunggu proses dari kantor layanan aplikasi untuk membatalkan pesanan tersebut. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Solo akan menyelidiki kerumunan ini karena ada dugaan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang diduga terjadi akibat kelalaian dari pihak penyelenggara promosi. Antrian ojek online bukan hanya terjadi di sini namun juga beberapa gerai Mekdi di seluruh Indonesia. Kompas TV Solo Kemudian setelah ditanyakan kepentingan mereka bergerombol di Mekdi karena memang ada paket promo yang diberikan oleh PT Mekdi ini kepada para pecinta Mekdi di mana harganya memang sangat berbeda jauh dari harga normal. Dan pada akhirnya menjangkau di beberapa tempat hampir se-kota Solo ini karena mereka mendapatkan harga yang murah maka mereka mencoba untuk membeli secara bersama-sama di tempat ini. Terima kasih telah menonton!